Sudara hari ini kita akan belajar tentang air mata dari Lukas 7 ayat 37 dan 38 Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang falisi itu Datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya Lalu membasai kakinya itu dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Air mata adalah manifestasi dari emosi yang kuat dari seseorang Biasanya orang yang begitu susah dan sedih meneteskan air matanya Tetapi dalam kisah ini Seorang perempuan yang sadar diri sebagai orang berdosa Tetapi diampuni dosanya Lalu dia dekat dengan Yesus Dia menumpahkan air mata Bukan air mata kesusahan atau kesedihan Tetapi air mata tertumpah Karena suka cita dan rasa syukur yang berbaur dengan kesadaran diri Saya orang berdosa Tetapi saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus Saudara-saudara Apa yang dilakukan oleh perempuan ini yang menumpahkan air mata di belakang Yesus Perempuan itu lalu membasu kaki Yesus dengan air matanya yang tertumpah Berarti begitu banyak air mata itu tertumpah Lalu dengan rambutnya disekahkan Lalu dengan rambutnya disekah kaki Tuhan Yesus yang telah basah dengan air matanya Perempuan itu mencium kaki Yesus Lalu mulai menuangkan minyak wangi pada kaki Yesus Sebuah tindakan yang sangat rendah hati Dia merendahkan diri bahkan Ini keluar karena dia ingin membalas kasih yang begitu besar Yang dia terima dari Tuhan Yesus Kristus Saudara-saudara Tindakan ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosanya ini Dosanya yang besar ini sudah diampuni Pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari ini saudara? Jika kita sadar bahwa dosa kita itu besar Namun sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus Oleh anugerahnya itu Maka milikilah juga kerinduan seperti perempuan ini Kerinduan apa? Kerinduan untuk membalas akan kasih Tuhan Kiranya roh kudus Yang menolong saudara dan saya pada hari ini Untuk kita bisa membalas akan kasih Tuhan Melalui apa yang kita bisa perbuat untuk Tuhan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!